Intro Biar nanti kita sama-sama doa Yang sama-sama kita doakan Mudah-mudahan yang sudah divisualisasikan itu Menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan yang terbaik Untuk mencapainya Sepakat? Oke Yang biasa kalau ditanya sepakat jawabnya setuju Kalau ditanya setuju jawabnya Sepakat Oke Nah kita akan lanjut lagi teman-teman semua Jadi kalau kita sudah sampai di titik ini sebetulnya Kenapa sih ada orang yang dia mudah untuk beralih dari kondisi susahnya Menjadi kondisi penuh kemudahan Ada orang yang dia dari kondisi sedihnya Kemudian bisa lebih mudah untuk ceria gitu Dan ini ternyata Tidak lepas dari apa yang kita fahami Bahwa faktor utama Yang mempengaruhi hal tersebut di atas Maksudnya Apa yang tadi kita alami Kita mudah mengalami perlemahan Di sisi yang lain kita kemudian bisa lagi mudah untuk gembira Itu adalah spirit yang dimiliki oleh seseorang Semangat Kalau kita sederhanakan semangat lah Walaupun nanti ada definisi yang lebih akademis di dalam mendefinisikan tentang spirit Namun kalau kita bicara Memangnya kok bisa spirit itu yang mempengaruhi hal-hal tersebut di atas Nah ini tidak lepas dari kondisi kita sebagai manusia Karena sebagai manusia Pada dasarnya ada tiga bagian inti di dalam diri manusia Yaitu apa yang kita sebut body atau badan fisik Tampilan fisik kita Nah di sisi yang lain Kemudian ada poin yang kedua Mind Pikiran kita Dan kemudian ada spirit Yang ada di dalam hati kita Dan ternyata Apa yang ada di antara satu bagian ke bagian lain itu Saling mempengaruhi Bahkan saling Menguatkan Dimana body Ataupun badan kita itu dipengaruhi mind Maka mohon maaf kalau hari ini Ya ada orang yang dia bisa menjaga dirinya tetap langsing Tapi ada juga yang tetap langsung Salah satunya itu lantaran karena Mindnya Pikiran dia Ya jadi sebetulnya Ya kalau hari ini ada orang yang sehat-sehat aja Tapi juga ada orang yang gampang sakit Salah satunya kenapa? Mindnya Pikirannya Bahkan gara-gara pikiran yang dia tidak Apa namanya Tidak healthy Tidak sehat Itulah yang akan mempengaruhi gangguan kesehatan pada tubuh Dan mind Itu dihadirkan dari Apa yang kita sebut dengan Spirit Artinya apa? Pikiran seseorang itu Tentu bermula dari Apa yang kita sebut dengan spirit di dalam hati Nah jadi Semangat inilah yang akan mendorong Kepada pikiran Untuk menerjemahkan Bagaimana teknis pelaksanaannya Dan pada akhirnya Dieksekusi oleh bagian tubuh Nah sehingga Spirit inilah yang perlu dijaga Ibaratnya Kalau Sebuah Apa ya Ketika kita misalkan berada di Perkaimahan Di mana saat itu tidak ada lampu Kecuali kita membakar Kayu bakar gitu ya Maka cahaya dari kayu bakar itu Perlu kita jaga Agar kemudian kita tidak mengalami kegelapan Maka begitu juga Orang yang spiritnya hidup Menyalah di dalam hidupnya Maka dia tidak akan mengalami kegelapan Baik di dalam pikiran sampai ke Tubuhnya Makanya orang-orang yang spiritnya hidup Maka pikirannya hidup Dan bahkan tubuhnya pun juga akan hidup Nah teman-teman Maka untuk tentang spirit ini Sebetulnya menarik Sayangnya kita cuma punya waktu hanya satu jam Dan Kualitas hidup kita Sebetulnya Dari apa yang kita paparkan tadi Itu akan mengalami episode loncatan Legitan Peningkatan Ketika kita punya life spirit disitu Kita punya life spirit disitu Makanya bahasanya Elevate your life spirit Bagaimana kita mengelevasi Life spirit yang kita miliki Di dalam apa? Mencapai Higher performance Di dalam kehidupan kita Nah caranya gimana? Nah sebelum bicara tentang cara Kita perlu Dudukan kembali Bagaimana kita Menterjemahkan spirit Karena spirit itu adalah The courage The courage and determination That helps people To survive in difficult times And to keep their way of life And their beliefs Jadi spirit itu adalah Ya keberanian Termasuk determinasi Semangat juang Yang itu akan menolong orang Menolong setiap individu Untuk survive Untuk bertahan Di dalam kondisi-kondisi sulit Maka kalau hari ini Kita dalam kondisi sulit Gagal Tumbang Jatuh Lantaran spiritnya Kita gak jaga Kita gak elevate Our life spirit itu Untuk di level Dimana kemudian Bahasanya Allah izinkan Kita bisa bertahan disitu Dan di sisi yang lain Spirit ini juga adalah Akan mendorong kita Untuk berada di dalam Jalan kehidupan Sesuai dengan apa yang kita yakini Nah Jadi disini sudah mulai Bisa kita ketemu ya Karena Kalau kita sudah bisa Memahami definisinya Maka ada tiga prinsip Yang se-yogianya hadir Ketika bicara tentang Life spirit Yang itu ada Dudukannya di dalam hati Yang pertama apa Ini yang kita sebut Dengan meaningful Orang kalau sudah punya Makna Di dalam apa yang Ia lakukan di dalam hidupnya Maka pasti Dia akan hadir Semangat Untuk melakukan yang terbaik Dan itu nanti Diterjemahkan oleh pikirannya Dan dilakukan dengan Perbuatannya Nah teman-teman Sekarang saya pengen tanya Misalkan sekarang Teman-teman Kok mau-maunya sih Siang-siang gini Abis sholat jumat Bagi yang muslim Di saatnya mungkin Jam segini Kalau kita di rumah Enaknya tidur Kok mau sih kita Ngikutin free webinar Maka kalau kita Cuma jawabnya Ya abis gak ada kerjaan Daripada gak ada kerjaan Kita gitu aja Itu Satu jawaban Tapi kalau kita bilang Ya kapan lagi saya bisa Ketemu sama teman-teman Dari seluruh Indonesia Bahkan kemudian Bertukar pikiran Ada satu materi Yang mudah-mudahan Ini bisa menguatkan saya Untuk survival Dalam kondisi ini Itu namanya meaning Kita menemukan makna Dan orang yang sudah Bisa menemukan makna Dia akan hidupnya Itu penuh semangat Tapi kalau orang Tidak punya makna Hidupnya itu Pasti akan ambiar Yang kedua Having purpose Jadi orang yang punya Life spirit itu Bukti dia Memiliki makna Dia tahu Tujuan apa yang Ia ingin capai Dan ketika bicara Apa yang dia capai Maka tidak lepas Dari poin yang ketiga Yaitu cinta Karena life spirit Orang kalau sudah cinta Melakukan sesuatu Mengerjakan sesuatu Kepada sesuatu Maka dia tidak akan lagi Memikirkan obstacle Masalah Tantangan Kesulitan Apapun dia akan hadapi Dengan Excite Dengan penuh Ya apa namanya Ya Kesemangatan Begitu ya Excited Nah Cuma bagaimana kita Menterjemahkan prinsip-prinsip ini Kemudian agar Itu bisa kita lakukan Teman-teman Maka ini yang kita sebut Ada tiga kiat Elevasi Life spirit kita Yaitu dengan Aha Nah kalau bicara Aha ini Saya ingat salah satu guru kita Dan sahabat Kang Harifin Wansah ya Karena ada dua huruf Yang bisa Membuat Orang ketika Merespon hal itu Malah menjadi Sengsara Tapi Ketika dia bisa Merubah Dua huruf itu Maka dia akan Mencapai Bahagia Salah satunya Nah dua huruf itu apa Ah Ah Saya sih Kalau ikut-ikut training online Gini gak ada pengaruhnya Apa-apa buat saya Belum apa-apa Dia sudah membatasi Dan akhirnya Menggambarkan bahwa Dia tidak akan dapetin Apa-apa Dan dia gak akan dapat Apa-apa Tapi kalau dia bilang Aha Ini ada training Webinar Bahkan diisi oleh Teman-teman para trainer Ateni Kapan lagi Aha Maka itu akan mendorong Ya Muncul semangat di situ Nah ternyata Kita perlu menemukan Momentum Aha Di dalam kondisi pandemi hari ini Nah cuman gimana menemukannya Nah disini Kita Aha Ini ternyata akronim Dari tiga kiat Yang perlu kita lakukan Dalam mengelevasi Life Spirit kita Yang pertama apa Yang pertama adalah Build awareness Yang pertama adalah Awareness Yang kedua Hanya apa Hope Harapan Turn hope Hadirkan harapan Dalam hidup kita Dan Yang ketiga adalah Take action Yaitu bagaimana Kita mengambil Aksi Bahwa apa yang Kita sudah Pelajari Apa yang sudah Kita ketahui Itu tidak berarti Nice thing to know Tapi how we Implement What we know Tapi bagaimana Kita menjalankan Bagaimana kita Mengimplementasikan Apa yang sudah Kita tahu Nah teman-teman Maka disini Kita akan coba Lihat lebih Dalam lagi Mengenai Build awareness Jadi kalau kita Bicara tiga kiat Aha Menemukan aha Agar Ini menjadi Satu Langkah dalam Mengelevasi Life Spirit kita Terlebih Dalam menghadapi Masa pandemi Ini Maka Yuk Hadirkan yang pertama Adalah Awareness Awareness Bangun Kesadaran kita Kenapa sih Memang harus sadar Karena orang yang Tidak sadar Maka dia Hidupnya Bukan tidak mungkin Gusar Dan kalau dia Gusar Bukan tidak mungkin Dia nyasar Nah ini Tapi orang yang Dia Sadar Maka dia Tidak akan mudah Gusar Apalagi dia Tidak akan nyasar Maka Bagaimana proses Sadar ini hadir Banyak orang yang Belajar Namun tidak banyak Yang sadar Akan tetap Yang sadar Dia akan terus Untuk belajar Nah jadi ini Kata-kata ini Sebetulnya Satu hal Yang perlu kita Hadirkan Bahwa membangun Kesadaran diri Itu penting Apalagi dalam Kondisi seperti ini Tadi saya mengikuti Sebuah kegiatan Ibadah Sholat Jumat Dan Kebetulan Yang menjadi khotib Ada seorang sahabat juga Maka ketika beliau Menuturkan Tentang Relevansi Pandemik Lockdown Dengan apa yang Dialami oleh generasi Sebelum kita Beliau singgung Bahwa di dalam Al-Quran itu Ada satu surah Namanya surat Al-A'raf Nah ternyata Kalau dilihat Terjebahan bebasnya Al-A'raf itu adalah Tempat yang tertinggi Dan ternyata Al-A'raf Itu awalnya Dari kata A'rafa Ya'rifu A'rafan Jadi dia Orang yang Mengenal Artinya Orang yang Kenal Akan dirinya Maka dia Akan sampai Kepada tempat Yang tertinggi Sebaliknya Orang yang Tidak kenal dirinya Maka dia Tidak akan sampai Kepada tempat Yang tertinggi Dan apa Ukuran tempat Tertinggi Dia mengenal Siapa Tuhan Nah jadi teman-teman Di dalam kondisi Seperti sekarang Apa yang lebih Memusingkan kita Pandemi yang terjadi Atau jangan-jangan Hubungan kita Kepada yang Maha kuasa Yang bermasalah Maka disini Ada dua hal yang Perlu kita Fahami bahwa Ada rumusannya Bagaimana agar orang sadar Awareness Awareness itu A sama dengan I plus AT Jadi saya dapat Dari seorang guru saya Yang lain Beliau katakan Orang kalau mau Muncul sadar Hadirkan I Ditambah AT I-nya apa I-nya adalah Intention Intention Sementara AT-nya apa Attention Jadi orang Kalau dia sadar Itu tergantung Niat yang dia lakukan Itu buat siapa Untuk apa Menuju apa Maka kalau hari ini Kita ikut Kelas webinar hari ini Intentionnya apa Maka kalau jelas Intentionnya Niatnya itu Maka Dia akan Bisa menemukan Meaning Disitu Dan di satu sisi Attention Perhatian Artinya apa Memperhatikan Memperhatikan Akan apa Yang ada Di luar kita Sehingga Kita akhirnya bisa Mendudukan Mana kesadaran Dan mana Kecerdasan Karena orang yang Apa namanya Cerdas Belum tentu Dia sadar Tapi orang yang Cerdas adalah Bagian dari Kecerdasan Nah jadi teman-teman Bagaimana Langkah Konkretnya Tidak Bagaimana Bagaimana Tidak Tidak Bagaimana Konkret